Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang belajar dan pembelajaran Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial eksak Jadi sesungguhnya secara teoretis persamaan diferensial eksak Telah kita bahas pada video sebelumnya Namun demikian Kali ini saya akan menyinggung sedikit tentang teorinya Supaya bisa kita lebih memahami Baik bahwa persamaan diferensial eksak itu Memiliki model P X,A DX ditambah dengan X,A DE sama dengan 0 Nah persyaratan yang dipenuhi Kalau persamaan diferensial itu eksak adalah Apabila DP DE itu sama dengan DQ Per DX Jadi ini adalah sebuah Syarat Persamaan diferensial Eksak Nah Jikalau sebuah persamaan diferensial telah memenuhi Syarat tersebut Maka Mekanisme Penyelesaiannya itu Dapat dilakukan Jadi mekanisme penyelesaiannya Mekasini Mekanisme Solusinya itu Nah Kita Memilih Sebuah Apa Pertama mekanismenya Kita memilih sebuah Fungsi Continue Misalkan U X Komah E Sehingga Kalau Fungsi U ini Kita Diferensial Secara parsial Maka akan kita dapatkan DU Tentu DU DX Gali DX Ditambah DU DE Gali DE Nah Kita perhatikan Bahwa Untuk Nilai P Itu kan Saya buat Titik-titik dulu A Sama dengan DU DX Nilai P Sama dengan DU DX Dan Nilai Apa namanya Bersamaan Key Atau Key Itu Kalian Adalah juga Sama dengan DU DE Oke Kemudian DU D Kemudian DU Saya sengaja Buat Begini Itu Sama dengan 0 Oke Jadi Bisa kita Tuliskan Bahwa DU DX Sama dengan PP Dan DU DE Sehingga Kalau ini Kita ingin Mencari U Tentu Adalah Integral PDX Karena Yang Diintegralkan P DX Karena Ingat Bahwa U Itu Adalah Merupakan Sebuah Fungsi X Dan Y Nah Kalau Yang Diintegralkan Adalah Fungsi X Maka Yang Menjadi Konstantannya Itu Adalah Fungsi Y Oke Demikian Pula Sebaliknya Untuk Ki Kita Bisa Tulis U Sama Dengan Ki Ki DY Karena Yang Diintegralkan Adalah Fungsi Y Maka Yang Menjadi Konstantannya Adalah Sebuah Fungsi X Nah Selanjutnya Kita Lihat Sendiri DU Sendiri DU Sendiri Sama Dengan 0 Jadi Sehingga Diakhir Dari Segala Proses Penjelesaian Persamaan Differential X Itu Akan Menghasilkan U Adalah Sebuah Konstanta Katakanlah C Nah Inilah Mekanisme Yang Kita Gunakan Di dalam Menyelesaikan Persamaan Differential X Nah Oleh karena Itu Kita Y Y E X D X Tambah Y Tambah E X D E Sama Dengan 0 Nah Persamaan Differential Ini terlebih dahulu Kita akan Mengecek Bahwa Apakah Termasuk Pada Persamaan Differential X Dengan Memenuhi Perseratan Ini Ataukah Tidak Nah Terlebih dahulu Kita menentukan Bahwa Ini adalah Karena DX DX Maka Bagian Titik P Atau Komponen P Adalah 1 Ditambah Y E Pangkat X Oke Dan Tentu Komponen Y Adalah Y Ditambah E Pangkat X Oke Nah Sekarang Kita uji Pengujiannya Adalah Kita turunkan Jadi Mekanisme Pengujiannya Adalah Kita turunkan Ke Fungsi Y Jadi Untuk P Nah Untuk P Dp Per De Jadi Kita turunkan Ini Ke Fungsi Y Nah Kalau Diterunkan Fungsi Y Berarti Tinggal Y X X Jadi Konstan Y Yang Diterunkan Berarti Ini Hasilnya Adalah E Pangkat X Kemudian Ini Juga Kita Turunkan Lagi Ke Fungsi DX Berarti Y Adalah Konstanta Berarti Turunan Konstanta Y Adalah 0 Sedangkan Turunan E Pangkat X Adalah E Pangkat X Nah Kelihatan Disini Bahwa DP DY Sama 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 Dengan D Q DX Maka Dapat Dipastikan Bahwa Persamaan Diferencial Tersebut Adalah Persamaan Diferencial X Nah Begitu Mekanisme Cara Pengujian Persamaan Diferencial X Setelah Kita Mengetahui Bahwa Persamaan Diferencial Ini Adalah Persamaan Diferencial X Maka Langkah Berikutnya Kita Menyelesaikannya Nah Kita Tinggal Memilih Apakah Yang Kita Mau Pilih Adalah Bagian A Atau Kita Mau Pilih Bagian B Untuk Menyelesaikannya Jadi Terserah Kita Mau Pilih Bagian A A Bagian B Jadi Silahkan Tidak Ada Persoalan Bisa A Dipilih B Misalnya Saya Pilih Bagian B Misalkan Saya Pilih Bagian B Nah Tentu Maka Kita Dapatkan U Integral Ya Ki Nah Kita Ganti Ki Ki Sama Dengan Apa Ini Dia Ki Sama Dengan Y Ditambah E X Diturunkan Ke D Y Maka Disini Adalah Konstantannya Adalah Fungsi X Oke Kita Pilih Nah Selanjutnya Kita Tinggal Menyelesaikannya U Jadi Integral Y Berarti Sama Dengan Seper 2 Y Kuadrat Kemudian Integral Daripada E X Berarti Y E Pangkat X Ditambah Dengan E F X Nah Setelah Kita Dapatkan Ini Ini Adalah Katakanlah Persamaan 1 Jadi Sebenarnya Persamaan 1 Sudah Kita Dapatkan Solusi Daripada Persamaan Diferensial Ini Yaitu Persamaan 1 Hanya Persoalannya Sekarang Kita Ingin Menentukan FX Nah Bagaimana Mekanisme Kita Menentukan FX Maka Persamaan 1 Kita Turunkan Ke Fungsi X Jadi Persamaan 1 Kita Turunkan Ke Fungsi X Nah Saya Tulis Ulang Dulu Yang Kita Dapatkan Tadi Bahwa U Sama Dengan 1 Per 2 Y Kuadrat Kemudian Ditambah Dengan Y E Y E Pangkat X Ditambah F X Nah Kita Ingin Menentukan FX Maka Kita Turunkan Ke Fungsi X Jadi U Ini Adalah Kita Turunkan Ke X Sehingga Kalau Diturunkan Ke X Ini Hasilnya Sama Dengan 0 Ini Tetap Y Y E Pangkat X Dan Tentu Kalau Ini Kita Turunkan Adalah Hasilnya DFX Per DX Nah Ini Persamaan 2 Nah Sekarang Kita Cari DUDX Itu Apa Nah DUDX Itu Taleng Adalah P Coba Kita Lihat Jadi DUDX Itu Adalah P Berarti DUDX Adalah P Sama Dengan P Berarti Taleng Sama Dengan 1 Ditambah Y Kali E Pangkat X Jadi Ini 1 Ditambah Y Kali E Pangkat X Sama Dengan Y E Pangkat X Ditambah DFX Per DX Nah Kita Tinggal Menyederhanakan Kalau Kita Pindahkan Ini Kesini Maka Ini Kita Kali Masuk EX Tambah Y E Pangkat X Ini Pindahkan Kesini Kurang Y E Pangkat X Jadi Tinggal D FX Per DX Nah Selanjutnya Kita Tinggal Menyelesaikannya Ini Hilang Jadi Tinggal Kita Dapatkan D E FX Sama Dengan E Pangkat X DX Kemudian Masih-masih Diintegralkan Nah Ini Hasilnya Integral Adalah FX Integral Daripada EX Adalah E Pangkat X Misalkan Ditambah C Katakanlah C1 Nah Ini Adalah Persamaan Berapa Kita Lihat dulu Persamaan 2 Nah Selanjutnya Persamaan 2 itu Kita Substitusi Ke Persamaan Pertama Nah Tadi Kita Dapatkan Persamaan Pertama Itu Tak Lain Adalah U Sama Dengan Sama Dengan Seper 2 Y Kuadrat Ditambah Y E Pangkat X Y E Pangkat X Ditambah FX Nah Ini Dia Kita Masukkan Kesini Dan Sekaligus Kita Ganti U Dengan C Sebagaimana Yang Telah Saya Nyatakan Tadi Bahwa DU Sama DU Integral 0 Berarti U Sama Dengan C Nah Kalau Ini C1 Katakanlah Ini C2 Seper 2 Y Kuadrat Y E Pangkat X Ditambah Nah Kita Ganti Dengan E Pangkat X Tambah C1 Nah Selanjutnya Kita Tinggal Menyeder Anakannya Kita Dapatkan Seper 2 Y Kuadrat Ditambah Ini Bisa Keluar E Pangkat X Y Ditambah 1 Pindahkan Kesini Jadi C Maka Inilah Hasil Daripada Persamaan Diferensial Yang Telah Kita Selesaikan Baik Demikianlah Penjelasan Bagaimana Menyelesaikan Persamaan Diferensial Eksat Semoga Penjelasan Ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Saya Akhiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh En Terje